Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali misi ini menjumpai anak-anak melalui video ini Nah anak-anak bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah Anak-anak selamat ya kemarin kalian sudah melewati PTS dengan lancar Semoga hasil yang kalian dapat sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya Nah anak-anak kali ini misi ini akan melanjutkan materi terkait tentang ungkapan Minggu lalu kalian sudah belajar dan bermain tentang ungkapan Nah misi ini akan mereview sedikit tentang ungkapan Ungkapan disebut juga idiom Nah ungkapan ini adalah gabungan dua kata yang membentuk arti yang baru ya Nah kali ini misi ini akan mengajak kalian membuat cerita pendek berdasarkan ungkapan tertentu Sehingga maknanya dapat melekat erat diingatan kalian Nah misi ini akan menampilkan beberapa contoh melalui powerpoint berikut ini Selamat menyaksikan Nah anak-anak kali ini misi ini akan menjelaskan cerita pendek yang menggambarkan sebuah ungkapan Ungkapan yang misi ini pilih salah satunya adalah anak angkat Anak angkat berarti anak orang lain yang dirawat seperti anak sendiri Nah disini pertama yang harus kalian lakukan adalah memilih nama tokoh Tokohnya boleh memakai nama hayalan atau nama-nama yang ada di sekitar kalian Nah pada cerita ini tokoh yang misi ini ambil adalah Butono dan Gita Langkah kedua anak-anak membuat urutan cerita yang menggambarkan tentang ungkapan anak angkat Nah seperti cerita yang ada di hadapan kalian Misini bacakan ya Butono bertemu dengan Gita secara tidak sengaja Waktu itu Butono melihat Gita menjajakan minuman di lampu merah Beberapa kali Butono mengamati gadis kecil itu saat berangkat bekerja dari dalam mobilnya Suatu hari Butono tertarik untuk bertanya kepada Gita Lalu Butono menghampiri Gita dan bertanya banyak kepadanya Alasan Gita berjualan karena untuk membantu kedua orang tuanya yang kekurangan Gita ternyata anak yang rajin dan cerdas Butono merasa ingin membantu Gita merawat serta menyekolahkannya Gita diminta tinggal di rumahnya atas persetujuan orang tuanya Sejak saat itu Gita diperlakukan seperti anak sendiri seperti anak Butono yang lainnya Selanjutnya misini akan menampilkan contoh yang kedua Ungkapan yang misini pilih adalah angkat tangan Angkat tangan berarti menyerah atau sudah putus asa Ceritanya akan misini bacakan Mesin cuci di rumah Ratna rusak Sudah tiga kali dibetulkan oleh ayah Ratna Namun mesin cuci tetap tidak dapat menyala Ayah Ratna sudah menyerah dan memperbaiki lagi Akhirnya mesin cuci itu dibiarkan saja sampai bisa Atau sampai bisa membeli mesin cuci yang baru Terima kasih Untuk contoh ketiga Anak-anak bisa membacanya melalui HP atau laptop yang berada di hadapan anak-anak Terima kasih 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 Terima kasih